wawasan carias alami ngelembutan di judul macan kembar kasratineng wino wongseh sugeng midangetagen maturnowon langitnya mendung, oraswe maneh udhane mesti tiba, mula arep erlelungan rasane rangu-rangu, apa maneh mantole wuskono singgowo sejatine isih ono payung nangeng wis ora keno dinggo kamongko sore iki aku kudulungo sepeda motor wis kebacut ndak motok angke senatian mendungi kandel, aku kapak sonekat lungo, namoni konco sing mentas bali soko negara walondo upomo nganti kepapak udhane ing tengah ndalan, muga-muga wae isih ono papan sing keno kanggo ngayup kanjaku sing mentas mulih iku jenenge soleh konco jaman sekolah ing kutok kebumen diyen tahun pitung puluhan aku menduk bareng ing jalan jenderal sutoyo nomor swidak pitu pisah karu dwe bareng wis podo tamat sekolai jarene dwe lungo menyang monco yo nagoro walondo kuimau ngantima tahun-tahun aku uratau ketemulan komunikasi kiri kiri iki mboh keno apa aku kangen karu dwe mula bareng krungu dwe bali aku kepingin banget nemoni mba menawa aku lan dwe wis podo-podo panglinge podo-podo tuane apa maneh pepisahan wis puluhan tahun watoro jam loro sepeda motor tak uripi geliak-geliak melaku aku sengaja orang liwat dalan aspalan lu ngaku nrabas ngalor ngetan milih dalan sidatan sing cedak mulih cepet tekan ing omai soleh nangeng dasari lagi mongso rendeng sang soya suwe mendungi tambah kandel katon ireng janges langite mundak peteng tekan pasaran jati bungkus udane wiwi tumibo grimis riwis riwis kum rambut sepeda motor rodo tak gede nigase nangeng tambah gede lantambah banter ugo tumibane banyu udan soko akoso pelayune sepeda motor rodo bisa jadi sesulie mantol opo dene payung opo maneh dati pawang udane sing bison nyingkirangke mendung rodo gantalan waktu laku kuwis tekan dalan sing ka apet dening pajaratan papaniki katalah pelawangan macan kembar soko papaniki omai soleh wis urah doh titik ane yen ono bukdawa aku kudu menggok ngiwo swasono sore katon remeng-remeng binarung udan lan mendung kamongko unini beduk ngasar durung keprungun rendeng upo mewayai wengi genahyan aku urawani ngambah dalan iki oleh kuwani lewat kene kejobo isih awan aku ugaweroh ono kaki kaki sing lagi ngiyup ono ing umah umahan sing minongko pelawangan ning pajaratan udane sang soyo deres awak ku rasanya anyep njejet kao sing da enggo inksa jeruning jaket kulit krosoteles mulut dinimbang tambah kebes aku milih ngiyup bareng karu kaki kaki kuwi ndare ngiyup mbah tembungku jaluk panila oh inggih monggo mas wang sulane cekak aku njejeri kaki kaki kuwi sawisi nginggirake sepeda motorku kaki kaki kuwi ngingset lung gue menei papan kan guanku nembeti ndak saking pun di mbah kok namung piyambakan ngeen sewo yang kang diput lenggai pun di mbah tembungku ngerindil kepengen ngerti kulit kaki 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 kuwi lagi ngomong si gendok niku wang sulane karu adung adung yang papan liyo jepulit kaki kaki kuwi lagi ngomong bocah cilik loro cacae nitek detek piat teke sarto sandang penganggone bocah wadun loro iku umure wang toro patang ku tawa limang tahunan bocah lucu lucu ngemesake meripati katon bunder bening belalak belalak iya kok buyut mas? Sampun katah kok buyutku loh wangsunane suaranya keprungu gede antep merbawani dalam sehingga tidak lewati pancin ke api dinding Pajaratan pelawangannya ada pada depan awujud umah-umahan sehingga kamu ngeyup aku ngeyup yang papan kono krono kapekso nanging kaki-kaki kuwi opora tembung aneh ngomong bocah isi jilik kok ing Pajaratan ura rinoso udhani wiwi terang aku ras rontom aneh nutuk kaki laku mesin sepeda motor kaki tak uri pangke sawise pamitan karo paumungan yang lagi ngomong buyu tekuwi yang pikiranku ninggal pita konan sopoh sejati ni kaki-kakinya lo wadi iku pering kesengkondo aku wis tekan pelantaran umahe soleh taun pitung punuan aku tau turu ing umah iki aku yakin aku yakin ura kleru mok menawa mergok rungu unining mesin sepeda motor melebu penataran umahe ada pangkewangan yang matuk matuk tekaku peringkanku gede duur ditutangki sawi jining wanita aku rapangling kuwi soleh senatian belgeri bedu aduh karudek jaman biyan dine wanita sing ono ing burine mesti nyonyai soko negoro moncok katitik soko dedek piyadeke sing siji lan rambuti katon belundi hei iki mas winto turun nganti aku njagang sepeda motorku soleh wisnya puaro soleh katon rodo kaget peruh tekaku jebule dewe e ora pangling karo wanku iya mas ora pangling toh wang sulanku karo mudun soko sepeda motor iya oralah apa panjenengan pangling karo wanku ingkene ora mpuh yang kepeto ingdalan kan aku wong telu banjur podo salaman genti genten soleh ngerangkul aku kenceng dewe e uga banjur nepo ngake wanita bule sing oralio bojone kuwi asli bangso walondo jendenge julia wilhelmina soleh ngandeng tanganku ngajak melbungomah aku aku dihatiri lunggu ana kursi mebel dowo ukir ukiran jeporo jejeran karo dewe e dene julia wilhelmina langsung babelas melebu pawon ngrace unjuan lan nyamian sawise nyugoto banjur lungguh ingki waku dadi lungguhku dihapit wong loro lanang wakdon udah nikimau kowe nguyup ana ngendiwin pitakone nengkono kae ana pelawangan pejaratan wang sulanku hah dewe soleh sajak kaget orako ana kancane landi kok orako ajak merene uang kaki kaki kok lagi ngomong bu yute hah sapa loro soleh katon tambah kaget doro nganti aku mengsuli pitakone singkere dumadaan hape ingsak landi ku muninggeder bareng gak buka jebul sms soko mas manut isine ngabarake yang cerita karanganku ono sing kamuat sopowin koncoko mas manut ngabari yang tulisanku ono sing kamuat mas manut mas manut kera denan po cerita apa kuwi iya cerita alameng lelembut aku seneng nulis cerita ikilah nah lara tenan lagi dong aku saiki saiki aku kelingan jadi nganti seprene kuwi isih seneng berusuan panggunan wingit oh mula long kolowin sing wani mandeking pelawangan masan kembar apa mana soleh soleh orang narosake pangomongnya dewa emong lingak-linguk menjoba kaya kaya arep narosake omongane rangu-rangu sajak kaya ono sing diwedeni kenaya kenaya apa toleh apa no cerita wadi sing diwedeni mau aku diceritani mas manut pas banget yang cerita bab ikiwin mengkowai koberno mampir merono kowai wai sing cerita kenapa to ora cerita kura komplit cerita bab iki mas manut ngalami dewe mesti ceritane pas banget soleh alesan oh yowes ing ngomai soleh nganti wayah beduk ngasar aku kepranan banget marang ceritane nganani pangumbarane ing negara monco nganti bisa mbojo bule julia wilhelmina bujone mung mesam-mesam ngungu ceritaku aku rangiro jebol bujone soleh wasis basa jawa soka tembung-tembung ngoko tumekane kromo bisa bisa aku kudusinau marang dewe yang kepingin pinter babar pisan aku urangi roh sapung kure beduk ngasar aku pamitan aku kumudu kudu mampir ing umai mas manut sajatine ini ada wadi yang menggayutan karupajaratan macan kembar pikiranku sangsoya kagubel pitakonan nganani kaki-kaki nyolo wadi sehingga sapajagongan yang papan kuwi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas manut katon lagi lelungguan ono ing emperan kaya kaya wisengajongan titekaku jadi kowe moco SMS ku banjur nglegak ake merenewin ya iya ndak wacolah iki mau aku kebener ono ing omai soleh jadi kebeneran terus mampir merene soleh ambar binangun pa soleh londokui haa soleh sing kaya londo sing bu june wong londo udan mau apa kowe wis ono kono durung udan mau aku ngeyup ing pelawangan macan kembar hah dewe oke ora mas ora sakjane ono poto pitakonmu kok podo karu pitakone soleh mau kandisajak kaget barang londok longko lovin sing wani mandek ing pelawangan macan kembar apa maneh apa tembungmu iki uga podo maneh karu tembungnya soleh mas pelek 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 piyeta pelek ya pelek ora guang sidik sidik o terus oleh uga kondo mung mas manut sing bisa cerita nganani bab iki cerita apa akura ngerti kok ngene mas ngerti no no yang mau naliko aku ngeyup ing pelawangan macan kembar bareng karu kaki kaki sing lagi ngomong bu yute bucah wadun cilik loro piye kowe ngiyo bareng iyo wistondang cepet ceritawa aku penasaran banget kenapa antara ni mas manut karu soleh sajak ngwati raki aku ah iyo iyo kowe yang kurungu ano cerita lo lembut mesti ngoyak wai kaya wedi ketinggalan sepur mengkodi sik aku ndak takon bebanten sing kok tulis ing cerita mukae bener apa rata ah bener karu rani cerita kuwi akura ngerti gamblange sasisura wingi ing ngare pasar seri kraton singurado karu kertek kalindegolan pancen pancen mentas wayo nuka silakan nganti kurbane itu makaneng tiwas kurbane bakul timpe soko deso tersono jendengi super yadi bareng kru ngukateranganku mas manut mas manut kaya itu melawung pikirnya dwe katon unjal ambegan pak kurang ngerti pak kurang ngerti apa sing lagi dirasa angke sawisi meneng sawetoro dwe banjur cerita sopo sabendere kaki kaki sing lagi ngomong bu yuti kuwi sejati ini kaki kaki sing lagi ngomong bu cah cilik loro kuwi ora liya panjalmane siluman macan mangkono mas manut ni witi ceritane macan kembar minongko sesebutane pejaratan angker mapane ing deso ambar binangun ora adoh soko kuto cilik ngambal rukmi dine yin ono siluman macan ngaton ono ing papan kono keno dipestek angke yin mentas wae ono rojo pati nangeng sabab musababe rojo pati iki ora ono sing ngerti sing ngerti mungsiji uto waloro kuwi wae ora wani cerita marang sok sopo wa gilem cerita mungkarowang sing takon kaya kuwe iki win gandane ah iki cerita bener apa mungo ngaya waro mas pitakon ku marang mas manut kuwe tangkan aku wang sulan kuwe keno ngembal mungkarong kaya ku kuwe keno kambu bahan cerita karangan muwin kuwe percaya kono ura ya kono mungkarip ku ta Wang Sulani Mas Manut Sajak nggembel rosa was-was Iya Terus no way ceritamu nganti tamat mas Tak rungo ake Wingi sore Naliko wayah di Brolayu Ono wong meruh kucing gondol badang pite Kanggoni beberayan yang dison jati bungkus Yen ono kedadian kaya mengkono Dipercaya Yen orang suwe maneh Bakal ono seripah Iku wis dadi titian wiwi jaman kuno makuno Wayah di Brolayu kurang luwe Tabuh setengah enam sore Watoro setengah jam sabung kure Ngarpake wayah surup serngenge Pitee kang kasirun Sing wiwi jementir di gondol kucing Nanging senajian krunguyen Pitee di gondol kucing Karismun ura kaget Bab iki ono gandeng cenenge Karo ucaping janjini rikalo semono Toleh ono ngendi pakne Pitee pitee kone bojone karismun Naliko olai nggodog Wedang wis umop Wedang kuwi Oralio sing ngarep kanggu campuran adus Kanggu bocah sing ditako angke Mau wano ngarepan mbokne Wang sulane karismun Arap didusi saiki po Opa wa Duru nganti tutuk angguni kumecap Dumadaan krungu suwaru mak gabruk Gawwe kaget Wayah mbarengi deng beduk maghrib Jebul anake tibosokowe jambu Sirai kabento suatu Nganti bocae ura eleng Nuli digawa menyangpus kesemas Nanging durung nganti tekan papan sing dituju Bocah julung caplok kuwi ura katulungan Bocah sing laire bareng ang sulupeng serengenge Limang tahun kebungkur kuwi tinggal donyo Iki mau Ngarep ke wayah ling sirkulon Bocah kuwi lagi way di peta ing kuburane Bubar kuwi terus udanderes Kuwi ngiyob Ono macan kembar kono Meneri wong wong sing layat Lagi way mentas bubar Kandane mas manut Nyelani ceritane Dadi kaki kaki lan bocah cilik sing dimong kuwi siluman mas Opa duduk perangani wong wong sing mentas layat Pitakon ku Aku rabisongarani wong sing mentas layat Aku rabisongarani wong sing mentas layat Upama pawongan sing ngiyob bareng aku kuwi sawi jening siluman Mesti aku rawani mandek Ono ingkono Kejoba kuwi Bisoga ono kedadian liya sing urakanya Jarene yang nganti ono siluman macan kepetok karo menungsa Menungsa kuwi bakal dimongsa Amar gua khawatir yang nganti kaman nung san Banjur apa ta janji sing tau diucapake dinding karismun Miturut mas manut Nalika isih nomnoman Karismun tau ke seng semarang sawi jening kenya Kejoba karismun Uga isih ono nomnoman liya Sing ugon resnani kenya kuwi Mula karismun banjur manekung Mintos roya karo sing gawe urip Dwee semedi Ono ing pajaratan macan kembar Niati durung ngarep lungo Soko papan semedine Yen durung bison nyengke rake Pepalang Anggone anggayuh Kepingin mbucu Wanita sing ditersenani kuwi Nanging durung ganep telung dino telung wengi Anggone semedi Karismun ditemoni kaki-kaki Aran Kimangun amboro Pawongan kuwi kondo Yen duwe coro kanggun nyengke rake pepalang Supaya karismun ketekan sediane Carane yaiku Karismun kududu duwe cekalan Sing aran aji macan kembar Nanging kanggung wasani aji-haji iki Misdiwai ono pitukone Punopawrat pitumbasipun mbah Abad enenging pitukon kuwi Munggumantung niati Yen niati gembleng Orang ono tembong abot Oh Nge Kulo saga Orang susah kesusu Pikiran disi Margo pitukone Awujud anak mbarep Anakku loh mbah Iyo Anakmu mbarep Anggo banten Karismun ngelelimbang suwe Usanane Kagawa soko gembleng niati ngati Dwe isaguh minang kanipi tukone Ring kesing cerita Bareng wis diwejang aji macan kembar Karismun ninggalake papan semedine Lan pusanane Kelakon bujo kenyo sing ditersenani kuwi Dine nomnoman liane sing ugon tersenani bujone Karismun mundur Mergo wis angsor perbowo Naliko diwejang aji macan kembar Karismun ugo diwene ngerti Iyan bocah sing kanggo banten Mengko-mengkone ugo dadi siluman Ing tembe bakal dikawenake karu macan-macan kembar Anak turune Kimango namboro Mung macan-macan sing kembar Sing bisa didade aki minongko aji joyo kawijayan Macan kembar sing didade aji-haji ni karismun Anak turun katelu Utawa putu ni kimango namboro Cerita sing tak rungu Anane aji macan kembar Mengtekan sangang turunan Sidi anak Loro putu Telu buyut Papa canggah Lima wareng Enem udeg-udeg Titu gantung siwur Walu geropak sentai Sangga gedebak bosok Iki uga teges Anak turune kimango namboro Kapeh kembar Soko turun sing kaping siji Nganti turun sing kaping sangga Mangkono Mas manut Mungkasi ceritane Delah Mungkasi ceritane Asi gedebak bosok béan Mungkasi ceritane Titu gedebak Mungkasi ceritane